kita bisa mengelompokkan industri itu berdasarkan misalkan dia industri processing berarti kan konsumsi gasnya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan misalkan dia industri logistik atau manufacturing yang lain gitu ya jadi kita bisa mengklasterisasi bisa juga klasterisasi itu unsupervised jadi data itu kita input kita running dengan algoritma sehingga nanti terbentuk klaster-klaster sesuai dengan variable yang ingin kita define sebagai klaster misalkan dari kebutuhan gas sama dari sisi kemampuan bayar sehingga kita punya kuadran analisis jadi ada 2x2 matriksnya itu kita bisa lakukan clustering nanti aku juga akan sampaikan demo nya kalau teman-teman GTM sama GDMR sih aku kira sih udah sangat familiar ya kita sudah running 70 jam workshop ya jadi itu udah hafal dan aku lihat tuh bagus-bagus kayaknya lebih bagus dibanding yang aku buat tuh teman-teman nanti aku juga sampaikan list-list deliverynya seperti apa ya nah yang yang kedepan itu adalah kita masuk ke deep learning ya jadi deep learning ini lebih lebih ini lagi jadi kalau AI itu artificial intelligence itu baru umumnya lah generiknya ya jadi mesin itu di otomasi gitu ya kalau machine learning ya itu kita sudah masuk ke statistical statistical analysis sementara deep learning ya deep learning itu ini si mesin memiliki kemampuan ya untuk memfollow up bahkan memfollow up inside kita jadi deep learning misalkan yang kita tahu itu semacam augmented reality itu bagian dari deep learning misalkan itu contohnya mobil otomatis gitu jadi dia dapat data ya dari sensor objek ya berdasarkan jaraknya kemudian besar objek kemudian si mobil ini bisa mengambil decision sendiri ya dia harus belok ke kanan ke kiri kecepatan berapa dan lain-lain nah itu masuk ke arah deep learning oke nah kalau dari sisi value ini berdasarkan data making sih ya memang ada dua fungsi yang paling banyak melakukan modernisasi dashboard analytics ya dan juga mengarah ke machine learning yaitu marketing sama supply chain ya fungsi lain itu adalah operation jadi dari sisi service operation ya ini juga merupakan fungsi-fungsi yang di estimasi oleh McKinsey itu banyak menggunakan data analytics dan artificial intelligence ya nah ini top 10 industrial use case-nya kalau di oil and gas oil and gas sendiri tadi kan itu industri generik ya oil and gas sendiri yang paling banyak kita gunakan itu adalah predictive maintenance ya nah kenapa nih predictive maintenance ini penting banget pertama karena biaya OPEX itu kan juga cukup besar ya untuk operation ya operation dan maintenance gitu ya terus yang kedua secara data variability maintenance ini merupakan salah satu fungsi yang datanya cukup lengkap ya karena kan kita catat datanya itu dari mingguan ya kemudian harian bahkan jam-jaman ya jadi kita punya sistem skada dan lain-lain itu menarik data kita bisa jam-jaman sehingga kita bisa membangun model prediksi ya forecasting ya kita bisa menggunakan Arima ya dan lain-lain karena datanya tadi lengkap banget model kita semakin akurat untuk melakukan prediksi jadi predictive maintenance ini dia sangat available dari sisi data kemudian dari sisi outputnya juga itu sangat powerful ya karena kita bisa mengoptimalkan asset maintenance-nya kita ya terus yang kedua itu quality inspection sama assurance ini juga terkait dengan risk management ya kita juga sudah user beberapa dashboard ya di GDMR sama GTM juga terkait dengan risk management nah ini juga sangat berkaitan ya kalau di manufacturing-nya sendiri misalkan di downstream ya di processing gas gitu ya carbon petrochemicals atau di CIG dan lain-lain itu bisa untuk poin ketiga ini nih jadi manufacturing proses optimasi kalau yang keempat itu supply chain ya jadi supply chain itu juga kita bisa optimalkan ya dari sisi ketersediaan aset dengan dashboard kita bisa tahu nih ya distribusi aset kita itu di seluruh Indonesia seperti apa ya yang tersedia seperti apa yang reliable yang mana gitu ya kita juga bisa klasifikasi aset-aset yang sering rusak itu apa kita bikin top 10 priority gitu ya sehingga kita bisa lebih baik di dalam memanage sumber daya ya dari sisi biaya kemudian dari sisi aset dari sisi orang dan lain-lain ini aku sekarang masuk ke machine learning-nya sendiri nih mungkin gak usah banyak banyak pengantar-pengantar hari kita langsung aplikasi aja jadi machine learning itu secara sederhana ada dua supervised sama unsupervised untuk membedakan paling gampang sih supervised itu kita udah punya hipotesa lah jadi kita udah punya variable y-nya dependent variable kita sudah define dari awal misalkan kita ingin memodelkan gas demand itu berdasarkan faktor apa bisa dari sisi faktor konsumen ya kemudian faktor dari sisi supply-nya kemudian faktor dari sisi kebijakan pemerintah gitu ya nah itu sudah kita define well define ya secara hipotesanya sehingga kita hanya melakukan regresi ya regresi itu oh gas demand kan dia datanya berupa numbers gitu ya kemudian kalau kita lihat tadi willingness to pay willingness to pay kan juga dia numbers tapi dalam bentuk diskret ya karena dia uang gitu ya kemudian dari sisi supply gas supply gas itu numbers tapi dia bisa desimal kan bisa ada koma-koma sekian nanti jenis data ini akan mempengaruhi metode yang kita gunakan ya untuk regresi dan sebelum melakukan regresi kita tentunya biasanya melakukan correlation ya analisis korelasi apakah ada korelasinya apa enggak gitu kalau misalnya sudah tidak ada korelasi ngapain kita regresi gitu ya jadi kira-kira ini contoh kita menganalisis kapan sih kita butuhnya supervised machine learning ya dan kapan kita menggunakan regression kalau klasifikasi ini kita membuat kategori ya misalkan nih kita mau menganalisis konsumen kita yang bakal gagal bayar gitu ya dia bakal kredit default untuk diperbankan atau churn analisis ya jadi konsumen kita yang memutuskan untuk tidak berlangganan nah itu maksudnya klasifikasi karena outputnya y-nya itu ya atau tidak gitu kan lanjut apa enggak gitu ya atau tadi bermasalah apa enggak gitu nah sehingga kita kita masuk ke case klasifikasi nah kalau case klasifikasi kita tidak menggunakan regresi biasa ya bukan linear regression tapi nanti kita menggunakan logistic regression ya sehingga kita bisa melihat predictive modelnya itu seperti apa ya jadi faktor X-X mana itu yang mempengaruhi ya orang memutuskan untuk tidak berlangganan ya kemudian misalkan dia ada masalah dari sisi penyerapan nah nanti teman-teman GTM atau GDMR ya next ke depan itu juga bisa melanjutkan ya projek yang advance analytics yang sudah berjalan ya itu dengan machine learning ya jadi kita bisa memprediktum misalkan kita punya data nih si pembeli gas ya bias kita itu yang gagal untuk memenuhi komitmen kuota gitu ya itu kan ada data-data X-X nya tuh secara historical kita bisa prediksi jadi faktor mana yang menyebabkan dia gagal dan yang paling sensitive itu yang faktor mana gitu ya apakah dari sisi dinamika industri nya ya atau dari sisi keuangan dia bermasalah atau dari dari sisi kualitas gas mungkin yang ada masalahnya ya atau ada masalah di operation nah itu kita bisa analisis S-Log-S tuh datanya lengkap ya nah ini kita lakukan pasifikasi kalau unsupervised ini kita masuk ke model yang secara hipotesa itu kita belum punya hypothetical model gitu ya jadi kita itu hanya bisa membaca dari data ya kita gak tau nih modelnya sangat kompleks ya sehingga kita lakukan itu biasanya itu clustering dulu nih misalkan tadi clustering konsumen ya konsumen itu kan yang menyebabkan konsumen bisa menyerap gas komit itu kan banyak faktornya ya gak hanya tadi sebatas kemampuan dia bayar sama jenis industri nya ya tapi itu kan banyak nah kita bisa lakukan terlebih dahulu clustering ya sehingga nanti kita akan melihat nih ya secara cluster itu ada berapa banyak ya dan setiap cluster itu memiliki karakteristik tertentu tentunya ya dan nanti kita bisa analisis ya perilakunya setiap cluster itu seperti apa gitu ya terus yang kedua kita juga bisa melakukan dimension reduction nah ini juga termasuk bagian dari prinsipal komponen analisis dan yang terakhir itu adalah association nah semua fungsi ini aku sih udah jalanin di tabu ya terintegrasi dengan R programming jadi dashboardnya tetap di tabu ya tapi package nya itu package masalah learningnya kita ngambil dari R integrasinya menggunakan R serve gitu ya jadi teman-teman itu udah udah on track lah jadi planningnya tabu analyticsnya udah pelajari udah dalami kita udah running project ya tinggal satu one step lagi itu adalah ke machine learningnya ya kalau misalkan tabu analytics kan kita masih sebatas itu descriptive sama diagnostic sampai predictive ya kita belum masuk ke aspek yang prescriptive sampai cognitive analytics ya kalau misalnya value nya mau makin besar ya kita harus masuk ke level itu predictive kemudian prescriptive dan juga cognitive ya jadi kita bisa memprediksi ke depan ya kemudian kita bisa membangun model ya faktor-faktor apa aja ini yang paling menentukan ya sehingga secara value ya itu kita lebih lebih besar karena kita bisa melakukan proaktif ini ya proaktif respon ya jadi sebelum itu kejadian kita bisa proaktif misalkan tadi kita udah punya model nih model masalah ini yang prediksikan si pelanggan kita tuh gagal nyerap gas gitu ya nah dengan dengan dashboard UI ya user UI UX ya jadi kita pake user intervention gitu ya kita bisa melakukan profiling jadi once kita udah punya data calon customer calon customer kita masukin ke data profiling kita kita bisa muncul tuh resikonya dia resiko tinggi kah sedang atau rendah gitu ya sehingga di di kontrak pada saat nanti muncul kontrak kita bisa masukin close call ya untuk meng cover mengasok resikonya gitu kalau misalnya dia besar ya berarti kan secara insurance ya atau misalkan dari sisi depositnya ya itu dia harus besar gitu ya nah jadi kira-kira kayak gitu kita harus imbangi gitu ya nah ini algoritma chipsitnya jadi algoritmanya banyak gak usah khawatir jadi semuanya tuh udah lengkap ya dan gak usah khawatir tuh machine learning ini tuh bukan hanya temen-temen computer science ya atau mathematical atau statistic background ya tapi semua orang tuh bisa mestinya melakukan jadi saya sendiri bukan backgroundnya matematik ya dan juga bukan background computer science gitu tapi bisa karena kan kita dulu di sarjana kita belajar statistik kan itu teori sangat mendasar gitu matematik kita juga belajar gitu kan dan di pekerjaan itu kita memiliki professional background ya experience-nya ada di ada di kita jadi sebenarnya business user business user itu yang memiliki kemampuan yang gak dimiliki oleh seorang data scientist ya yang bukan bekerja di industri kenapa karena kan kita yang menghadapi realita di lapangan nih kita tahu casenya kita tahu behavior pelanggan kita ya kita juga udah pengalaman di operation kita udah tahu vari-varii pelapan berpengaruh gitu ya jadi itu akan sangat membantu pada saat kita meredifine problem ya meredifine problem apa yang ingin kita address dengan machine learning terus kedua mengidentifikasi variabelnya ya jadi kenapa sih kita menggunakan reliability integrity availability ya untuk menentukan integrity dari sisi operation dan maintenance itu kan teman-teman user nih yang paling paham nih kan nah itu merupakan modal sebenarnya kita sudah tahu variabelnya ya tinggal one step lagi dengan statistik kita menentukan metode apa nih yang ingin kita gunakan gitu ya nah tadi saya sudah jelaskan jadi ada supervised learning tadi ya kalau misalnya kita sudah mengetahui hypothetical model atau kalau kita misalnya belum tahu kita melakukan unsupervised learning ya kita melakukan mastering kalau misalkan tadi untuk dimension reduction ini umumnya untuk analisis kualitatif ya jadi untuk teman-teman di social science di management saya juga di management melakukan dimension reduction gitu ya decision tree linear regression itu sudah sangat umum ya kita juga di pekerjaan sering melakukan itu dulu di deskripsi di tesis juga melakukan itu tinggal yang baru-baru itu sebenarnya lebih ke arah ini nih random forest neural network gradient boosting tree ini kan level lebih advanced tapi gak usah khawatir ya sekarang tuh kan open source nih jadi si R sama python tuh open source package-nya tuh udah banyak dan Alhamdulillah sih aku udah nyobain ya hampir semua ini tuh bisa gitu jadi gak ada isu ya gak ada isu oke next nah ini untuk packet-nya R di sebelah kiri ya R programming ya sedangkan yang disebelahkan ini ini untuk python ya jadi ada dua bahasa programming language yang sangat populer saat ini ya sejak lima tahun belakangan ya dan diprediksi 10 tahun ke depan juga ya paling populer masih dua programming language ini jadi ada R sama python nah setiap ini tuh ya memiliki semacam stylist yang berbeda-beda tapi goalsnya itu sama sih kalau aku sendiri menggunakan lebih ke R ya karena dia memang lebih ke statistical package dan lebih simple dan praktis ya memahaminya python juga aku juga kerjain beberapa assignment beberapa project dengan python juga bagus ya dan kedua ini tuh sebenarnya mau memberikan fiturnya dashboard ya kalau tablo itu kan kita pakai subscription ya kita berbayar untuk tahunan kalau di R itu ada dashboardnya itu kita sebut dengan R Shiny ya jadi bisa melakukan UI UX tadi interactive dashboard kita bisa melakukan model melakukan simulasi ya ada juga flex dashboard ya jadi flex dashboard R sementara kalau python itu untuk visualisasi dashboard dia menggunakan bokeh ya sama dash jadi kedua ini tuh sebenarnya open source dan fungsinya itu ke back end plus juga dia menyediakan tools untuk front end jadi untuk visualisasi kalau back end itu untuk analisis datanya lah ya nah ini kita sekarang coba masuk ke applied case ya ini contoh creative dashboard untuk case car retail ya jadi kita bisa bikin spatial mapping ya spatial mapping intinya sih kita melakukan distribusi data berdasarkan area geografis ya kemudian melakukan korelasi ya ini integrasi dengan R programming programming untuk Pearson correlation ya nah ini radial bar chart untuk yang apa estetik lah jadi kita bisa bikin visualisasi yang estetik dan juga bisa membuat tampilan itu concise karena bayangin kalau misalnya ini kan data sales ya data sales ini kita panjangin ya 365 hari berarti kan dia udah makan space sangat banyak ya kalau kita bikin dia radial ya pakai fungsinya P ya P yang 360 ya 2x P ya itu pakai sinus dan konsidus kita bisa bikin tuh semacam ini ya radial bar chart jadi ada script sedikit disana ya nah kemudian dengan Sengki ini untuk flow analysis ya jadi teman-teman GTM-GDMR udah udah bisa bagus banget nih bikin ini aku juga senang banget nih dan semoga itu benar-benar dioptimalkan ya di pekerjaan hari-hari ya sehingga bisa memberikan value untuk organisasi nah ini untuk yang public sharing dashboard waktu itu di salah satu media aku juga diminta untuk analisis distribusi pandemik di seluruh dunia ya kemudian dinamiknya seperti apa dan impactnya terhadap ekonomi itu gimana gitu ya kita dengan tablo itu kita bisa melakukan itu semua ya dan dengan mudah hanya drag dan drop ya kemudian ini yang terbaru juga aku melakukan international trade analysis ya untuk melihat distribusi distribusi resources export dan import ya misalnya dari Indonesia itu kemana aja dari China kemana aja seberapa besar gitu ya dan kita bagi menjadi region ya nah ini kita melakukan dengan make line ya di tablo jadi ada script tapi gak ribet-ribet sedikit aja ya ini kemarin pas ngisi di GTM nih thank you banget nih teman-teman GTM dari GTM itu salah satu proyek yang perdana gitu ya untuk aku ngisi di corporate tapi itu alhamdulillah membuka jalan untuk proyek-proyek yang lain ya jadi aku ingat banget tuh kita ngerjain proyek di GTM itu di akhir tahun lalu ya setelah GTM itu aku dapat proyek di Telkom itu ada dua kemudian juga proyek di JDMR ya terus ada proyek di Index Start ya perusahaan konsultan untuk political research dan juga kolaborasi dengan San Arta dan Kualido Energy jadi alhamdulillah banget nih dan ke depan ini juga sedang ada proyek yang lagi proses ya lagi pitching insya Allah semuanya jalan gitu ya nah kalau secara portfolio akhir tahun lalu alhamdulillah dapat penghargaan juga jadi di kantor itu sebenarnya udah bikin juga ya BI Petrofin Business Intelligence BizGen kita dapat penghargaan itu continuous improvement program ya CIP dan itu benar-benar aku kerjain dari awal ya padahal aku sendiri sih posisinya sebenarnya bukan bukan analis gitu ya tapi karena antusias ya kemudian ngerasa wah kayaknya seru banget nih ada mainan baru waktu itu 4BI jadi 4BI sebelum aku mengenal itu tablo ya jadi waktu itu kita menggabungkan ya data market sama data internal data market itu profsi untuk market attractiveness jadi framework ini aku gunakan itu BCG atau group matrix kalau kita mau memutuskan investasi kan kita harus lihat market attractiveness ini core kompetensinya kita itu aku ambil dari data-data operation sama data revenue-nya kita jadi di setiap daerah itu daerah mana kita secara penjualan bagus dan secara produk portfolio kita juga itu unggul ya sehingga kita bisa menggatuk-gatukkan ya kalau market attractiveness itu kan aku ngambil dari data statistik BPS ya jadi by GDP per industri gitu ya sehingga tahu nih salah satu contohnya itu adalah rekomendasi untuk investasi ya investasi LPG di Sulawesi ya pertama dari sisi market itu Sulawesi pertumbuhannya itu satu-satunya yang di atas ya di atas pertumbuhan ekonomi nasional tuh hampir 6% ya kemudian dari sisi core kompetensi portfolio perusahaan kita di Sulawesi itu cukup banyak ya jadi kita untuk memobilisasi orang mobilisasi aset kemudian dari si market information ya itu menjadi proxy bahwasannya core kompetensi kita bagus sehingga pada waktu dibuat kuadran ya 2x2 itu kita adanya di sebelah kanan atas gitu ya di kuadran 1 itu salah satu contoh terus kemarin yang kita selesai nih Desember sampai Februari yang di GTM tuh alhamdulillah banget nih aku ada dengan teman-teman GTM ya ada Mas Hari kemudian macem-macem ya ada Mas Ebi jadi kita alhamdulillah menyelesaikan itu sekitar 10 dashboard ya waktu itu ya ini salah satu contoh yang kita dokumentasikan ya ini merupakan dashboard untuk operation kita menggunakan Sanky nah ini juga kita menggunakan pie chart ya dan ini interaktif ya jadi kita bisa dengan mudah untuk melihat profil ya profil penyaluran ya penyaluran gas sehingga kita lebih efektif di dalam memonitoring operationnya dibandingkan awalnya kan kalau misalnya kita hanya menggunakan Excel ya itu ada bias ada bias misalkan nih karyawan kita sakit gitu ya atau ada trading lain gitu berarti kan yang mantau hari itu kan jadi jadi terganggu gitu ya sementara kalau kita serahkan dia dengan mesin ya mesin kan dia melakukan proses otomasi ya sehingga fungsi user itu lebih keverifikasi ya nah itu terus ini yang kemarin dashboard pertama juga yang di daerah ya itu dengan yakni Pertamina ya jadi dengan teman-teman Pertamina Hulu rumah akam kemudian teman-teman Pertamina apalagi banyak banget jadi teman-teman disana kita dua hari ya kita khusus untuk dashboard analytics ya dengan tablo terus ini kemarin juga bikin acara ya di telkom ya ini sharing dan di telkom sudah ada dua proyek ya dan proyek terakhir ini ini special request dari mereka itu kita masuk ke machine learning ya untuk melakukan chart analysis jadi telkom itu salah satu industri yang datanya lengkap banget ya jadi dia punya data konsumen itu tuh bener-bener banyak banget ya dan aku alhamdulillah dapat proyeknya di telkom regional 2 ini yang jambut di tapek jadi jantungnya telkom ya nah mereka ingin mengoptimalkan ya penjualannya after sales gitu ya jadi pelanggan-pelanggan yang memutuskan untuk tidak berlangganan itu kita analisis faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka tidak berlangganan apakah dari sisi layanan internetnya ya kemudian apakah dari sisi pelanggannya ya profiling pelanggan atau dari sisi infrastrukturnya ya nah itu datanya tuh ada data numbers ya data numbers itu misalkan tadi jumlah amount yang mereka bayarkan per bulan gitu ya ada juga data yang kategorik dia berlangganan internet streaming apa enggak gitu ya terus dia menggunakan paket-paket tertentu apa enggak nah itu kita analisis ya kita analisis sehingga kita bisa melakukan proaktif respon ke depan oh ternyata dari sisi pelanggan nih yang lebih berpengaruh terhadap ya keputusan untuk tidak berlangganan sehingga kita harus melakukan apa kayak gitu jadi itu kita sebut dengan channel analysis nah ini di proyek GGDM ini sangat ini juga sangat unik juga jadi sempat kita apa onsite ya kemudian karena pandemik kita akhirnya masuk ke online ya dan Alhamdulillah tanggal 9 Juli lalu ya 9 Juli lalu kita sudah menyelesaikan 70 jam pelajaran proyek learning workshop ya plus juga dengan proyek outcome nah ini ada sekitar 20-an ya ada tambahan lagi kemarin itu dashboardnya dari sisi operation ya misalkan database meter ya ini untuk industri komersial ini menggunakan same key analysis nih kemarin yang dikerjakan teman kita Tika ya itu menggunakan same key analysis sehingga bisa kelihatan ini jenis meternya ya kemudian volume nya ya kemudian dari sisi technical variable yang lain jadi terus yang kedua juga terkait dengan jenis meter dan ukuran per areanya nah kalau di gas distribution ini ini memang lebih kompleks ya jadi datanya juga lebih banyak ya sehingga kegunaan dari dashboard ini memang menjadi sebuah hal yang sangat sangat penting menurut aku ya karena datanya banyak banget datanya banyak banget kalau kita hanya mengandalkan konvensional surveillance ya itu pasti ada bias ya manusia seberapa ini sih apa setiap hari berjalan panjang kan gak mungkin juga kita ada training kita ada meeting-meeting yang lain gitu ya jadi kita harus membangun sistem yang otomatis otomatis ya otomatis dan interaktif jadi otomatis ini dalam arti ya itu sistem tanpa user intervention dia bisa menarik data ya menarik data kemudian membaca data kemudian kita juga bisa melakukan simulasi ya oh kalau misalkan ini naik kita harus ngapain ya dan sebagainya kayak gitu nah kemudian ada juga reliability management ya untuk maintenance nah ini terkait dengan tadi yang di awal predictive maintenance ya ini case yang paling banyak digunakan untuk industri online case ya kegunaan dari analytics sama machine learning terus kita juga melakukan monitoring pencapaian kontrak ya untuk KPI di di GTM juga di GTM juga kita melakukan ini ya kita membuat dashboard ini ya jadi kita memonitor achievement ya kemudian monitoring guest loss ya unaccounted guest ya dan lain-lain ini ada juga yang monitoring project ya project monitoring dashboard ini dari sisi schedule kemudian dari sisi budget ya achievement outstanding dan lain-lain jadi ini banyak banget ada juga dashboard kemarin itu kita yang support ya bini support untuk audit ya itu mas mas siapa ya kemarinnya mas umam ya mas umam itu untuk audit kemudian ada manpower juga ya itu kita juga bikin juga dashboardnya masuk ke contoh yang terbaru ya yang machine learning jadi ini kita sudah bisa simulasikan langsung di tableau nya ini teman-teman tanpa kita harus menginstall software lain yang berbayar ya kita hanya cukup dengan ARM terus kita integrasikan melalui R-serve kalau misalnya menggunakan python itu kita nanti menggunakan tableau python itu bisa ya nanti juga aku akan tunjukkan demo nya ya nah ini case check klasifikasi jadi kita punya data ya konsumen yang memutuskan membeli mobil baru atau mobil used car gitu ya nah kita bisa prediksikan dia berdasarkan data kemampuan bayar data profiling si konsumennya ya kemudian data existing kendaraannya itu dia baru apa enggak sudah berapa lama dan lain-lain sehingga kita bisa modeling kalau misalkan ini kan dia konsumen yang membeli mobil baru nih data historicalnya sama data expected model nah ini yang bagus model itu model use kenapa ini kan klasifikasi itu use car ya sementara yang biru itu kan hanya sedikit yang new artinya bias dari model itu sedikit jadi model ini itu ya itu reliable untuk digunakan memprediksikan ya konsumen melakukan pembelian use car ya terus dengan klasifikasi kita bisa melihat variable-variable apa nih yang mempengaruhi dia memutuskan untuk membeli mobil baru atau mobil bekas gitu ya nah disini misalkan dari sisi price ya sama usia mobilnya dia jadi ternyata usia mobil ya dia udah memakai mobil dari tahun kapan gitu ya itu kan menentukan mobilnya udah lama apa masih baru gitu ya itu akan menentukan dia membeli mobil baru apa mobil second gitu ya nah ini kita lakukan plasifikasi nanti kita akan lihat juga model untuk yang oil exploration nah ini case yang principal component analysis kemarin di online workshop yang untuk machine learning juga aku udah deliver materi ini jadi di kualitatif analysis itu biasanya kita menggunakan data kan survei ini nah kita mengukur itu jenis dari personal traits ya dan kita melakukan principal component analysis jadi kita bikin analisis ya berdasarkan ini faktornya gitu loh faktor misalkan ya kita bisa lihat nih safe consciousness uncertainty sama hostility ini kan variable-variable yang berhubungan ya terkait dengan uncertainty gitu ya fairness gentleness altruism ini kan terkait dengan maturity gitu ya terus discipline kompetensi achievement ya ini terkait dengan outcome nya dan lain-lain jadi kita bisa klasifikasikan ya input-input yang sebelumnya itu dia banyak banget tapi kita bikin semacam dimensi-dimensinya jadi tadi ini dimensi maturity kemudian disini ada dimensi uncertainty jadi kalau teman-teman melakukan riset untuk social science itu kan kita menggunakan survei ya jadi ada item-item questionnaire gitu kan nah itu kita membangun dimensi membangun dimensi jadi satu variable itu dijelaskan oleh beberapa dimensi ya dan dimensi itu kita bisa analisis keterkaitannya dengan dimensi lain seperti apa nah kita menggunakan principle komponen analisis dan ini bisa dilakukan dengan package-nya R dan di dashboard-nya tablu ya jadi ini kenapa aku ingin jelaskan misalkan nanti teman-teman marketing ingin melakukan survei konsumen gitu ya survei konsumen terus kita membuat beberapa variable dengan beberapa dimensi kan nah kita bisa mengklasifikasikan dimensi-dimensi nanti itu ya berdasarkan karakterisik dari data ya dengan principle komponen analisis sekarang kita masuk ke oil exploration ini aku jelasin screen-nya dulu nanti kita masuk ke interaktif analisisnya langsung ke dashboard-nya jadi ini aku pakai data data tesis aku dulu tesis S2 jadi itu alam dia datanya lengkap banget karena waktu itu masih bekerja di SKK Migas ya jadi punya data pemboran dari Aceh sampai Papua levelnya itu ada basin ada well nah kali ini aku menggunakan data level basin yang kita tahu misalnya ada basin Kutai gitu ya kemudian ada juga basin Sot Makassar ya ini projek-projek Kutai ini kan salah satunya itu yang projeknya EMI sekarang ya EMI total ya vitaminama akam dan yang lain Sot Makassar ya Nariang Bintuni Bintuni yang BP nah ini ini aku punya data data drilling ya drilling itu jumlah pemborannya ya untuk setiap basin dan ini aku punya data 10 tahun ya 2005 sampai 2013 terakhir aku juga udah dapat data terbaru tapi kemarin aku belum sempat ngerjain semua datanya belum sempat recap cukup banyak dan cukup takes time ya makan waktu untuk recap datanya jadi aku pakai gunain data yang udah aku punya udah aku rapiin 2005 sampai 2013 ini data-data drilling nih jadi drill numbersnya berapa jumlah sih berapa banyak sih wells yang di drill gitu ya kemudian success rate-nya jadi tingkat keberhasilan kemudian gas discovery ini tingkat temuan gasnya jadi berapa banyak barrel gas yang ditemukan termasuk juga dengan oil ya yang ini tadi BOPD barrel oil equal palen per day ini BOPD juga oil ya ini expense per oil itu biayanya per sumur gitu ya nah data ini tuh data yang data set yang kita punya nah disini kita membangun model ya membangun model untuk memprediki dengan machine learning ya nah ini bagian dari klasifikasi kenapa klasifikasi kan keputusan investor untuk melakukan drill atau enggak itu kan berarti kan ya atau tidak kan nah itu masuk klasifikasi karena dependennya itu adalah kategorik ya dia bukan numbers berarti kita menggunakan logistic regression ya instead of linear regression ya nah sehingga kita tujuannya itu adalah bisa enggak sih kita menjelaskan satu-satu ini ya dengan model tuh di atas 50% nah ini terbukti ya ini 100% ini benar nih jadi dia melakukan drilling ya jadi ini melakukan drilling kita bisa predict 100% disipun ada anomali ya ada anomali juga misalkan to waste natuna penyu ya dia melakukan drilling di pemboran tapi model kita hanya memprediksikan bisanya dia 11% gitu ya nah ini untuk yang drilling decision sementara ini untuk expected success rate ya ini kita juga bisa lakukan regresinya ya regression model ya jadi bisa enggak sih si variable-variable ini itu menentukan termasuk juga disini tuh ada harga harga oil ya meskipun harga oil dia setiap basit harusnya kan berbeda ya tapi aku hanya menggunakan datanya ICP ya data ICP harusnya kalau misalnya punya data data ICP per apa per sumur minyak ya Indonesia kan biasanya kan ICP hanya ICP apa Dumai gitu ya Kalimantan gitu itu kan enggak per sumur ya nah kalau itu punya data per sumur ya atau per basit kita bisa bisa gunakan nih faktor oil price ya terus yang menarik tuh kita bisa melakukan decision tree analysis jadi perusahaan melakukan pemboran itu faktornya apa aja gitu nanti aku akan jelaskan detail ya disini kurang kelihatan nanti langsung ke dashboardnya itu dari faktor spend per wealth biayanya kemudian dari value oil ke depan itu seperti apa itu juga akan mempengaruhi sehingga nanti kita bisa memutusin oh kalau misalnya lebih besar lebih kecil dia yes atau no ya terus variable A B C D E dan sebagainya kita bisa melakukan itu ini aku jelaskan sedikit tadi partner aku ada San Arta ya San Arta itu tablo partner Indonesia itu authorize ya dan kita sudah kolaborasi juga jadi aku sudah ada agreement dengan San Arta ya semacam join ya jadi mereka training arranger lah jadi mereka kan jualannya tuh tablo nya gitu ya nah mereka ingin mengoptimalkan captive market ya captive client yang mereka punya terus aku optimalkan dengan analytics dan machine learning terus dengan Kualindo ya Kualindo ini juga sebagai partner aku untuk menggarap proyek-proyek di natural resources company ya jadi klien-klien yang ditambang kemudian yang di perusahaan-perusahaan riset dan lain-lain dan ini sudah audio sudah jalan juga proyeknya dengan index start ya dan ke depan kita juga lagi pitching proyek tuh dengan salah satu dan Kualindo ini ya jadi dua-dua ini partnernya aku ya untuk gather proyek ya itu yang di luar public ya public kalau ini yang untuk public public workshop aku tuh running sendiri ya itu di setiap hari Sabtu pagi dan siang jadi ada dua batch tuh cukup padat jadi hari Sabtu temen-temennya juga bervariasi ya yang peserta-peserta yang ikut dan kita juga running itu data langsung ya data dari real case ya kita menggunakan data kegel ya dan kita bisa melakukan integrasi dengan machine learning ya dengan mas hari ini layarnya gak muncul nih belum di share masa sih apa ini di tempat lain muncul 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 oke berarti di tempat senang hitam nih oke siap tadi sempat memang muncul terus baru beberapa oh iya muncul lagi ya di tempat saya gak muncul nih hitam oke aku share lapang ini bisa gak ya masih loading jadi ini udah slide terakhir sebelum kita masuk ke demo nya langsung ya jadi case nya langsung nah temen-temen yang ingin belajar mengenai machine learning mau lihat demo nya mau juga personal development aku sekarang jadi management trainee lah di youtube management trainee jadi aku coba create content-content yang agak berpeda sedikit lah gitu ya mengimbangi konten-konten yang lain gitu ya tujuannya bukan untuk ini sih bukan dapat dari tablo youtube nya sih tapi lebih ke leverage ya leverage ke teman-teman di linkin ya kemudian klien dan calon klien sehingga bisa melihat tuh demonya langsung ini ada beberapa video ya aku udah sharing machine learning kemudian dashboard untuk covid terus juga kemarin integrasi power bi dengan python yaitu ada beberapa teman-teman bisa bisa klik disitu ya bisa lihat ya oke sekarang kita demonya langsung nih ini serunya nih ya nah ini aku mulai yang dari ini jadi dari data dulu nih data ya kita kan biasa lihatnya dari data problem data baru kita create dashboard aku punya data itu well ya jadi jumlah well yang di drill untuk eksplorasi kenapa banyak yang 0 karena kan eksplorasi beda sama produksi ya kalau produksi kan kita mau miliki time frame ya dalam sekian bulan sekian period kita harus melakukan drilling tapi untuk production kalau exploration dia 1-2 ya dan ini kan juga berbeda mahal ya kemudian SC ini success rate nya jadi seberapa persen sih tingkat keberhasilan ya karena banyak yang dry hole ya jadi misalkan ini ini satu ya ternyata success rate nya 0 kan berarti kan dia dry hole kan dia udah melakukan pembuaran tapi tidak menemukan cadangan gitu ya nah kayak gitu dia misalkan ini dia memang menemukan tapi dia misalkan gak besar gitu ya secara ekonomi dia gak bisa dimonetize kayak gitu nah ini ini contoh-contoh gitu ya nah kemudian juga ada data itu terkait dengan jenis lokasi jadi aku bagi antara offshore dengan onshore ya jadi aku lihat tuh lapangannya basinnya itu adanya di onshore atau di offshore kemudian nih ada data-data spending ya spending per well ini SP ini spending per well ya nah terus ada data juga regionnya jadi aku klasifikasi apakah dia berada di Indonesia Barat atau di Indonesia Timur gitu ya nah dan ini lengkap ya untuk setiap basin ya ada 32 basin ya nah setelah itu secara visualisasi ya kita bikin dalam bentuk map ya ini distribusi basin-basinnya ya misalnya ada kutai kutai basin itu tarakan ya tarakan kutai ada baritui dan lain-lain ya ini ada isjava ada javasi dan lain-lain yang pertama kita sekarang mau melihat drilling decision jadi drilling decision ini bisa gak sih kita memprediksikan model ya yang bisa melihat oh kalau misalnya disini satu harusnya model kita kan di atas 100% ya modelnya kita ini probability ya nah kalau misalnya kita lihat scriptnya itu drill decision model ya nah scriptnya kayak gini ini aku pakai scriptnya area jadi aku pakai generalist model ya kemudian pakai binomial regression ya pakai logistic regression ini sama dengan yang aku kerjain dengan stata ya metodenya jadi aku udah publish juga jurnal ya waktu S2 ekonomi itu jurnal oil exploration economics ya nah itu menggunakan data-data yang sama ya cuman tulisnya beda tulisnya dengan stata dan dengan tablu dan art itu ternyata lebih lebih praktis dan bisa tertisualisasi nanti kita bisa melakukan regresi pengapunannya seperti apa ya langsung mas Harry ya silahkan langsung tanya boleh belum kelihatan mas Harry di layar untuk perubahannya coba aku share lagi aku udah share screen udah kelainan belum ya belum oh belum ya gimana nih mas Emi atau moderator bisa bantu share share desktop suhu aku iya share desktop sama share 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 screen share screen nanti ada pilihan dua desktop sama window share screen terus ini kelihatan gak belum belum atau aku langsung share tablohnya khusus tadi aja kali ya jadi per tabloh aku share ini kelihatan gak ini kelihatan gak belum aduh sayang banget aku matiin dulu videonya ya iya iya ini udah ada pilihannya desktop nih desktop desktop kan ya ini di tempat saya belum di tempat bapak ibu yang lain sudah ada belum gimana belum belum ya sudah muncul oh sudah sudah sekarang sudah ya oh berarti yang tadi belum muncul yaudah oke ini aku ulangi sedikit ini distribusi basinnya ya ada 32 basin dari Sumatera sampai Papua ya kemudian kita punya data berbentuk dimensi itu kode basinnya kemudian tahunnya nah ini offshore sama onshore kan kita bikin kategorik ya kalau offshore dia 1 onshore dia 0 region aku juga bikin kategorik western sama eastern kalau kalau dia 1 itu dia western 0 itu dia eastern sementara nature yang menjadi numbers ya numbers itu ada data-data jumlah sumber pemboran ya success rate-nya kemudian ada data temuannya ya berapa barrel yang ditemukan untuk gas sama oil ada juga data-data ekonomik ya jadi data spend per well ya kemudian value-nya jadi berapa barrel terus di ekipalinkan dengan uangnya ya dikali dengan harga minyak price-nya ya nah kemudian kita menggunakan model klasifikasi machine learning karena kan kita ingin menentukan model yang menjelaskan fakta-faktor yang menyebabkan perusaha melakukan drilling gitu ya faktornya itu ada success rate gas discovery oil discovery spend per well dan lain-lain nah ini aku gunakan disini tuh ada 4 aja ditampilin tapi di dalam modelnya coba ya kalau gini kelihatan gak ya kelihatan gak dalam modelnya kelihatan gak kelihatan yang di ini ya kelihatan ya kodingnya kelihatan ya nah ini jadi scriptnya ini mesti temen-temen copy paste ini itu gak langsung jalan sih jadi itu ada package yang harus kita install ya DR-nya kita harus punya GLM kemudian kita juga lakukan dengan binomial regression karena ini case-nya klasifikasi sehingga outcome yang muncul itu adalah probability jadi kalau kita melakukan logistic regression itu dia probability berapa persen sih ya berapa persen perusaha melakukan drilling ya berdasarkan data-data ini data-data X ini nah ini kita bisa bandingkan ya dengan data yang tercatat data yang tercatat kan ini bintu nih dia satu nih ya dia satu model kita berapa persen prediksinya ini 100% gitu ya benar kemudian kita cek nih yang gak 100% yang mana ya coba ya nah ini misalkan ya ini 54% tarakan ya tarakan di tahun 2011 ya dia mampu merpaksikan 54% ya kalau kesalahan sudah bagus banget ya nah ini contohnya ya jadi kita bisa membangun predictive model yang menjelaskan perusahaan menginvestasikan di dalam drilling gitu ya gitu juga dengan success rate ya success rate juga sama ya kita bisa lihat ini kita bisa bisa apa bisa geser-geser ya untuk lihat profiling per tahun ya bisa bikin animasi ya nah lalu kita untuk interpretasi hasil untuk interpretasi hasil ya kita menggunakan regression kita tarik garis regression ya dari fungsi analytics teman-teman yang ikut workshop sudah sangat familiar ya cuman bedanya tadi itu kita harus punya fundamental di machine learning ya sama package-nya dan data transformation untuk membuat data frame nah itu aku juga sekarang provide itu project dan kelas baru untuk machine learning ya khusus untuk machine learning jadi teman-teman yang sudah memiliki kemampuan tablo analytics itu sudah memiliki modal yang sudah cukup-cukup inilah diperlukan nanti untuk integrasi dengan machine learning nah ini contohnya ya tadi kan kita punya variable discover gas oil ya kemudian average ya average volume-nya untuk gas sama oil ini price dan juga average spending gitu ya nah ini kita gunakan variable itu adalah expected drilling ya berdasarkan model probability yang kita estimasi ini kita lakukan regression regression itu untuk melihat sensitivity kita ingin menentukan dari faktor xx tadi x1 sampai xn ya itu faktor mana yang paling sensitif menentukan keputusan untuk investasi drilling ya pertama kita melihatnya ada dua ya pertama dari signifikansi dari model nah karena ini menggunakan regression ya regression regression itu kan kita harus mendekati titik-titik distribusinya kan garis ya kan misalkan kita cek ini ini p-value p-value itu dia signifikan kalau di bawah 0,1 nah ini signifikan ya nah ini signifikan kita bisa bandingkan misalkan ini ya nah ini kan 0,33 p-value nya gak signifikan sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan dari model ini mengambil kesimpulan dari model dan kita bisa lihat dari distribusinya sendiri kan dia kan melenceng kan dari garek-garek sebelumnya berarti dia gak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan nah kalau misalkan yang sudah signifikan misalnya sama yang kuning ya sama yang kuning signifikan ya kita tinggal lihat yang kedua itu adalah slope-nya jadi yang paling curam paling curam itu dari coefficient expected drill 0,139 ini kan dia curam juga slope-nya kan paling curam kita bandingin yang lebih curam lagi yang mana ya ini kali ya ini 0,10 0,10 p-value nya juga signifikan dibandingkan 0,13 berarti yang paling besar mempengaruhi perusahaan melakukan pemboran nah ini juga ada ini 0,39 untuk oil itu yang paling besar itu yang paling besar volume temuan oil jadi kalau misalnya di tahun sebelumnya perusahaan berhasil menemukan volume oil jumlah volume oil itu akan menstimulasi perusahaan tersebut melakukan pemboran di tahun depan jadi 0,39 satuan volume oil itu akan menstimulasi expected drill misalkan tadi satuan volume nya dikali 1 berarti 0,39 akan bertambah expected drilling nya probability nya jadi cara bacanya gitu kalau kita ingin melihat secara keseluruhan lebih signifikan ini kita klik kanan ya nah kita bisa describe trend model ini kalau kita gedein nah ini lebih signifikan nih jadi kalau teman-teman nanti mau bikin di report atau ingin publikasi dalam untuk jurnal atau untuk tesis untuk disertasi ini kita tinggal copy paste aja kita copy paste ya kita bisa copy paste ke any kind of document dan disini kita bisa bandingkan langsung ini kan p-value nya signifikan ya nah ini ada yang tidak signifikan kalau tidak signifikan kita exclude kita gak bisa ngambil conclusion dari situ nah kalau dia sudah sama-sama signifikan ya kita tinggal bandingin itu value nya ini coefficient nya ya coefficient coefficient nya nah ini kita punya itu kan 0,13 ya tadi kan 0,39 sekian ya ini ya 0,39 ya nah sehingga kita bisa menyimpulkan ternyata tingkat temuan oil ya dan tingkat temuan gas itu merupakan dua variable yang sangat menentukan perusahaan melakukan drilling yang ketiga itu adalah spend per well ya jadi biaya per sumur ya nah itu jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari model machine learning ya faktor mana yang paling menentukan perusahaan untuk melakukan drilling ya oke lalu ini aku juga combine dengan pareto analysis ini lebih semacam making priority nya kita lah jadi kita bisa gunakan parameter ya gas discovery ya ini dia kita tahu nih secara gas discovery itu yang paling banyak kuta ya ditemukan ya Bintuni Sumatera Javasi ini menggunakan pareto 20% sama 80% jadi 20% dari populasi Basin 20% dari 32 kan itu sekitar ini ya 5-6 itu yang berkontribusi terhadap 80% itu adanya dari North West Java East Java Javasi Sumatera Bintuni sampai Kutai jadi kita bisa men-sortir priority nya kita kalau kita mau melakukan investasi atau mau mengoptimalkan aset aset mana yang berkontribusi terhadap 80% performance perusahaan kita keseluruhan atau performance eksplorasi secara nasional ini dari sisi gas discovery kalau oil discovery seperti ini ya kemudian spend per well kita bisa lihat tadi ya tadi kan yang paling tinggi kalau secara discovery tadi tarakan kalau secara spend per well itu yang paling tinggi yang paling mahal itu adalah Kutai Makassar karena kita tahu di sana itu sekarang projeknya di potter jadi masuk pemboran itu juga sudah laut dalam terus investasinya juga investasi baru yang untuk projeknya muara bakau itu kan investment baru jadi secara spend per well itu dia besar kira-kira kayak gini sehingga kalau kita bikin dalam untuk dashboard ini jadi kayak gini ini kan tadi sudah jelas yang ini sudah tinggal yang ini nah ini aku gunain di R programming kalau di tablo gak bisa lakukan ini nah ini kita buka R nya ini case yang oil exploration ini oil exploration ini aku tinggal running script nya nah ini jadi kita bisa menjelaskan faktor-faktor tadi yang menentukan drilling itu apa aja kalau SP ini spend per well berarti biaya pemboran per sumur jadi biaya drilling per sumur kalau misalkan ini cara baca gini kalau misalnya spend per well lebih besar dari 0,07 berarti dia tidak melakukan sorry ini kan dia no dia no kalau dia lebih besar dia no nah kalau misalnya dia lebih rendah dia berarti masuk ke sini dia drilling hingga keputusannya kalau misalkan ini kan earning earning per sumurnya jadi kira-kira berapa banyak sih uang yang dia bisa dapatin di sumur itu jadi ini dibikin forecasting dengan nilai harga minyak kalau misalnya nilai itu di atas 137 dia maka melakukan drilling kalau lebih rendah gimana bukan berarti kalau lebih rendah dia tidak melakukan drilling tapi ada faktor lain faktor lain yang akan menentukan dia untuk melakukan drilling apa enggak dicek lagi nih spend per well apakah dia kurang dari 49,61 jadi ini dibuat sebuah termiterasi decision tree sampai nanti itu ada juga value per well jadi keputusannya ada yes no yes no dan sebagainya nah ini kita lakukan klasifikasi terus hasilnya di RStudio itu aku combine dengan tablo combine dengan tablo sehingga ada disini kalau dibesarin nah ini hasilnya nah ini hasilnya sama tinggal di dia harus dibikin ke depan voting order link to phone nah ini ya jadi aku menggunakan itu Rpubs ya Rpublication ya studio aku ada user juga disana ya sehingga kita bisa tarik visualisasinya tadi ke dalam ini jadi itu contohnya ya nah ini case untuk oil exploration terus aku juga coba untuk ini ini case yang umum ya case yang umum pembelian mobil ya mobil bekas tadi ini faktor temen-temen yang lain ini gak tampilan saya kok masih di ini ya Pak Hari ya masih di Pareto masih Pareto ya oh iya masih Pareto ini aku 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 sharing yang sekarang yang satu lagi dia mesti satu-satu nih jadi aku mungkin yang nah yang ini yang ini aja dulu nih nah ini demo yang untuk bisnis model nih jadi buat dashboard tapi lebih interaktif dan ada juga integrasi machine learning di dalamnya nah kalau ini yang udah menjadi level enterprise ya jadi konsepnya mudah ya kita hanya drug dan drop kita menggunakan bisnis model canvas waktu itu aku juga udah sharing di beberapa acara publik ya Pak Hari sorry oh saya masih gelap ya kalau yang lain gimana ya sama Pak oh sama ya aduh ini udah belum belum pak belum belum juga ya coba lagi apa ya padahal udah share share desktop apa share window desktop kan ya share desktop kan ya share desktop aja Pak ya muncul gak nih atau dua layar nah ini kan pas nih ya ini ya ini interactive dashboard nih ini udah level enterprise kalau tadi kan levelnya itu di back end levelnya data scientist kita udah bikin lebih interaktif lebih user friendly jadi kita menggunakan bisnis model canvas ada nine blocks ya yang di sebelah kanan tiga ini merupakan market ya market proxy kita analisis dari customer segment channelnya ya relationshipnya seperti apa dan di sebelah kiri itu adalah resources perusahaan ya ada dari sisi asetnya kita partner kita siapa activitynya logiknya sih yang kanan itu kita harus maksimalkan ya yang kiri itu kita harus lakukan cost effectiveness gitu ya sehingga nanti secara margin ya itu lebih besar ya revenue sama stream dikurang dengan cost action nah kenapa aku mulakan bisnis model canvas ya jadi kita bisa dengan mudah ya untuk melakukan analisis lebih sistematis berdasarkan data-data yang kita punya di enterprise misalkan untuk mendefine value proposition ini aku jelasin pentingnya data analytics ya sama machine learning nah biasanya kita diperusahaan kan suka ditanya nih di management kita mau meningkatkan expected profit nih ke depan ya itu faktor apa yang menentukan gitu apakah kita increase harganya inekin harganya atau jualannya kita tingkatkan boosting lagi penjualan sales ya atau discount kita turunkan atau naikkan itu kan dilema ya pilihannya atau dari sisi service excellence ya seberapa cepat kita bisa mendeliver barang ya kemudian mensatisfy pelanggan ya itu kan pilihannya dan di era data analytics sama machine learning seharusnya ya pilihan-pilihan itu kita exercise ya kita exercise ya artinya secara scientific kita mampu membuktikan memang ada hubungannya ya hubungan sebab akibat ya tidak hanya asosiasi nah disini kita bisa menggunakan linear regression linear regression juga bagian dari machine learning ya bagian dari machine learning nah ini kita bisa melihat pertama tadi dari sisi signifikansi ya p-value ya yang berpengaruhi adalah slope-nya ya jadi seberapa tajam itu slope-nya sehingga seberapa sensitive itu mempengaruhi kalau mau melihat secara detail ya kalau misalnya kayak gini ini 0,5 ya dia tidak signifikan ya ini 0,4 tidak signifikan jadi kita tidak bisa ngambil kesimpulan dari discount jadi dari model ini kita bisa menjelaskan kalau discount kita adjust itu gak ada pengaruhnya dengan expected profit ya terus kita cek nih apakah dengan pricing pricing ini tidak kalau untuk produk B dia iya untuk produk A tidak berarti hanya untuk produk B kalau kita tingkatkan pricing-nya ya kita tingkatkan pricing-nya satu satuan unit pricing itu dia akan meningkat 1,2% expected profit-nya ya sedangkan untuk produk A dan C itu tidak signifikan kemudian quantity ya quantity ini tidak signifikan insignifikan ya ini signifikan hanya untuk produk B dan pengaruhnya itu cukup besar ya jadi satu quantity kita tambahkan itu 6,7 expected profit akan nambah ya sehingga kita bisa menyimpulkan ya dari dua hal ini itu quantity yang lebih prioritas tinggal yang terakhir kita cek delivery days nah delivery days ternyata pengaruhnya itu ya itu 7,17 ya lebih besar dibandingkan quantity ya sehingga kalau misalnya delivery days-nya nambah ya itu kan dia bertambah 7,17 tinggal kita pasti kurias kok dia makin lama deliver-nya ya justru profitability makin bagus nah berarti dengan bisnis experience-nya kita ya kita harus membandingkan dengan kenyataan di lapangan oh ternyata kalau misalnya delivery days itu dia nanti ada beberapa jenis paket pengirimannya kalau misalkan dia menggunakan paket pengiriman yang paling basic dia delivery-nya memang lebih lama tapi secara profitability itu dia makin bagus kayak gitu ya sehingga dari pilihan ini tadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah maintain ya delivery package-nya itu kita menggunakan yang paket benar-benar yang low-end low-end delivery gitu ya sehingga secara profitability itu bagus terus yang kedua kita harus melakukan adjustment pricing untuk product B baru yang terakhir kita melakukan untuk yang quantity quantity kita tingkatkan untuk product B sementara produk lain itu dia tidak berpengaruh ya sehingga dari sini kita bisa membuktikan ya bahwasannya banyak keputusan-keputusan itu bias ya di organisasi kita itu kan biasanya banyak kayak dugaan berdasarkan pengalaman masa lalu dan itu dari informasi-informasi ya bu instead of data ya dan kita tidak melakukan regresi gitu ya padahal kalau misalnya dengan era big data saat ini ya datanya semakin banyak model kita semakin akurat jadi harusnya dalam pengambilan decision ya di OLN case atau industri lain kita harus melakukan machine learning kita harus benar-benar menguji secara saintifik ada gak sih hubungan sebab akibat kalau kita adjust variable X1 X2 dan sebagian terhadap Y-nya ini kalau misalnya ada oh iya slide-nya belum berubah nih iya memang belum berubah masih nah ini yang growth strategy ya growth strategy kita bikin clustering tapi ini berdasarkan supervisinya kita jadi kita bagi berdasarkan sales percentile sama profit percentile dan dengan parameter ya kita bisa membagi-bagi juga nih ini kan parito analysis ini untuk unit price kalau cost ratio dia yang begini gitu ya kita bisa interaksikan ya nah oke nah ini ini untuk yang cost ratio ya cost ratio kayak gitu jadi ini contoh variable proposition aku mau masuk contoh yang lain ya itu yang aku buat dengan atau apa ya key resources dulu ya key resources sama nanti antara sentiment analytics ya nah kita juga bisa melakukan tuh clustering ya clustering dengan tablo atau dengan area nah ini kita bisa melakukan clustering tadi yang standard class kenapa sih delivery disini tadi nambah ya terus profitability itu nambah gitu ya karena kalau misalnya kita menggunakan standard class ya dia deliverynya memang lama gitu ya lama tapi standard class distribusinya banyaknya di daerah sini nih dia jadi secara biaya secara biaya dia itu lebih murah sehingga marginnya itu lebih bagus ya kalau yang lainnya aku kira teman-teman udah familiar ya bikin sunkey dan lain-lain oke nah yang terakhir aku mau jelasin tuh yang ini yang statement analisis sebelum nanti semoga nih package-nya gak error ya kadang-kadang dia suka gak stabil nah ini aku menggunakan package-nya sujit ya dari artro gaming untuk mengubah text menjadi data nah bayangin kalau misalnya kita punya 500 data kayak gini datanya kayak gini eh gak bisa ya aku bukanya di Excel lagi kelamaan tidak deh ini aja tinggal yang ini yang package yang ini yang belum jalan yang ini udah jalan nah ini kita bisa menganalisis feedback pelanggan kita ya feedback pelanggan ini kelihatan ya layer yang ini kelihatan ya ada bar chart kelihatan ya kelihatan gak ah belum yang sentimen analisis belum kelihatan ya belum masuk oke coba aku share ulang eh ini yang ini kelihatan gak belum belum juga ya belum lagi ya ini yang ini udah belum juga belum ya udah belum bagi saya belum yang lain belum pak ini saya screen ya sudah belum belum kenapa ya saya desktop screen screennya ada dua apa ada satu Pak Ari satu aja satu ini udah kelihatan belum 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 ini layar ini HP aja HP hari Patriar kenapa ini ya biasanya kalau dua screen gitu aku udah pake desktop ini 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 belum juga belum ya belum belum gimana ya ini ya sayang banget ini tinggal try sambil nunggu Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan oh iya ya silahkan silahkan ya mana-mana ada Pak Said bertanya ada Pak Mahar ada Pak Haris monggo nanti Pak Haris nanya kayaknya Pak Haris di grup chat langsung aja Haris ayah Pak Guru mau nanya oh iya siap Pak Haris sambil nunggu ya apa namanya kemarin waktu yang workshop kan kita lebih fokusnya kan di itu ya di tableunya itu ya sedangkan kan machine learningnya kan baru dikit doang tuh iya iya baru forecast doang tuh Pak Hari tuh nah kalau untuk yang decision tree analysis gitu-gitu kan belum tuh kita belum nyoba nah apa namanya kalau untuk di table itu sendiri kan sebenarnya kan kita berangkat dari suatu permasalahan kan apa yang mau kita selesaikan gitu nah contohnya kayak aku ada permasalahan misalnya kayak mau beli ada aset nih kira-kira kita mau beli atau maintenance aset aja gitu baiknya kayak gimana nah itu kan kayaknya bisa ya bisa ya diselesaikan disitu ya nanti data-datanya terkait aset tersebut dicari gitu kan nah kalau misalnya data itu kan juga takutnya kan kita kan gak valid ya maksudnya kita kan butuh data tambahan juga tuh nah kalau di machine learning itu dia bisa gak sih Pak Guru misalnya ngerandomin data gitu loh dimasukin ke situ terus apa namanya biar biar apa namanya ya biar jadi ini juga apa tuh namanya tuh klaster klastering terkait misalnya resi misalnya kayak oh nanti misalnya waktu beli asetnya ternyata kenapa gitu kan itu kan sebenarnya hal yang masih belum jelas gitu kan itu kira-kira bisa gak di machine learning melakukan itu gitu Pak Guru oke thank you banget nih sebelum menjawab apa sudah tampil belum ya powerpoint aku kalian buat sudah nih Pak Guru sudah ya jadi ya thank you banget nih Paris pertanyaannya jadi kalau jawabannya itu itu bisa banget itulah fungsinya machine learning ya machine learning nih fungsinya lebih ke advanced analytics ya jadi kita melakukan prediksi melakukan preskriptif ya membangun model untuk prediksi ya misalkan ini case-nya yang klasifikasi ya klasifikasi tadi kan Paris nyampaikan tuh bisa gak sih kita membuat alur keputusan pada saat mau mengakuisisi atau mendiverse aset gitu ya terus faktor-faktor apa yang menentukan gitu ya terus besarannya berapa gitu sehingga kita bisa mengambil decision yes atau no gitu ya kapan sih kita harus acquire kapan kita harus diverse ya itu kan ada faktor macam-macam tuh ada faktor dari sisi komersialnya faktor dari sisi operasi ya faktor dari kebijakan dan sebagainya nah kita bisa lakukan proses machine learning ya untuk menganalisis ya keputusan ya keputusan untuk investasi tadi itu bisa banget terus yang kedua tadi pertanyaannya nah ini bagus banget nih tadi pertanyaannya kan bisa gak dengan data yang ada ya terus kita lakukan simulasi sehingga bisa melihat sensitivity nah itu juga jawabannya bisa banget ya kenapa sebelum ada machine learning itu kita kenal dengan proses itu stokastik dengan Monte Carlo tadi aku sudah sampaikan dulu aku dipengen tuh sering membuat analisis sensitivity ya nah itu inputnya kita bikin data random di Monte Carlo itu di mana yang ini Monte Carlo disini ada disini juga nih ya Monte Carlo ya kita data random sehingga nanti kita bisa lakukan modeling ya contoh contoh itu nanti teman-teman bisa cek juga di Youtube aku tapi kalau misalnya ini semoga semoga dikelihatan ya semoga iya ini aku juga melakukan stokastik ya jadi kalau misalkan nih biayanya naik apa turun ya terus pengaruh dari pelanggannya tuh gimana gitu kan nah itu kita bisa modeling naik turunnya ini aku lagi coba buka kalau kalau buka Youtube bisa kelihatan ya ini kelihatan gak ini Youtube-nya serinya apa sekarang online muncul halo teman-teman masih PPT masih PPT ya aku coba ini nah ini ini menjawab pertanyaan yang kedua nih ya ini muncul gak belum juga belum juga kalau di aku masih PPT masih PPT ya loading gaknya lag aja kali ya ini muncul udah tampil udah ya nah ini jadi ini aku bikin interactive analysis tetap di dashboard tablu ya kita bisa lakukan proses-proses learning itu untuk telco ini tadi probability kita udah tau ya nah ini membuat klasifikasi ya selain aja biar nah ini melakukan decision tree ya decision tree tadi yang berpengar kontrak mali charge tenor berapa lama dia langganan jenis membayar nah ini yang aku bilang yang seperti disampaikan Paris tadi bisa gak sih kita melakukan bisa jadi kan kita tadi punya data Y nya probability kan X ini kan kita banyak ya jadi ada mali charge berapa banyak bulanan yang mereka apa bayar gitu ya kemudian ada juga data jenis kontraknya kemudian paket-paketnya apakah dia ada langganan konseris apa enggak gitu ya sekarang aku harus matikan yang ini satu lagi biar biar gak tubuh suaranya nah ini masih kelihatan kan tadi Youtubenya masih kelihatan ya oke mohon di confirm teman-teman masih kelihatan gak monitornya masih nah disini tadi kan pertanyaan bisa gak sih kita melakukan simulasi dan stochastic analysis jadi misalkan X nya ini kita rubah-rubah naikin atau turunin ya nanti I nya ini berubah nah ini sekarang kita play aja nah ini kan kelihatan nih kalau misalnya birunya bertambah probability nya berkurang ini points share dia langganan points share apa enggak paketnya nih kalau one year ya nah kan kelihatan nih kalau dia mantuman ya mantuman risiko dia untuk churn analysis dia untuk tidak memperpanjang langganan itu dia lebih besar dibandingkan kalau tadi kita menggunakan one year jadi kalau dia langsung langganan tahunan kan kan merahnya kan disini kan kalau kita masuk ke bulanan dia artinya disini artinya probability untuk tidak berlangganan ya dia memperoleh langganan dia lebih besar kan dia cuma bulanan bayar ya kan jadi dia bisa lanjut apa enggak tapi kalau dia udah satu tahun apa dua tahun kan ini probability nya dia turun kita bisa bisa lakukan simulasi terus kita juga bisa lakukan tuh misalnya untuk variable lain nah ini money charge kalau money charge nya kita turunin tarik ke kiri ya ini probability nya berkurang kan artinya kemungkinan dia untuk tidak berlangganan juga berkurang tapi kalau misalnya sebalik kita naikin dia naikin ya nah ini kan dia nambah kan yang merahnya nambah kan anggap ya kira-kira kayak gitu nah ini kita bisa lakukan ini jadi mudah sekali nanti teman-teman buat menganalisis sensitivity dan ini tetap ada di dashboard nya tabu ya tetap ada di dashboard tabu kita juga bisa lakukan di R-Signy aku juga udah ada contoh yang aku buat di R-Signy dikit kayak gini juga sensitivity cuman kalau di R-Signy semuanya itu coding nya lumayan banyak jadi kalau misalnya nanti memang ada kebutuhan dan tertarik masuk ke machine learning boleh lah kita lanjutin lagi itu project nya kan ininya udah jadi ya tinggal masuk ke machine learning sehingga value nya tuh lebih lebih banyak lagi yang bisa di eksplom nah yang terakhir yang aku ingin sharing tuh yang ini yang perkuin tadi nanti aku kirim bahannya ya link nya juga bisa teman-teman lihat lagi gitu ya misalnya mau lihat demo nya tadi ini powerpoint nya udah kelihatan belum balik ke perubahan belum belum ada lag kayaknya ini jadi dia proses kayaknya iya nih kuatannya mau tadi habis kayaknya jadi dari dari ini dari jati warna ke teman-teman ada lag perbatasan ya jati warna bekasih ya Pak Hari ya iya itu dia keluar galaksi tapi tapi dia cipayung perbatasan masih masih ini lah lumayan dia lebih lain ini udah kelihatan berwinnya belum ya belum ya udah belum ya powerpoint nya sentimen analisis belum ya aku share gimana ya share desktop lagi kalau enggak ntar tinggal tinggal trai nih dikit lagi nih share powerpoint nah ini udah muncul belum belum ya gimana ini suya kalau share screen doang gimana nih udah muncul belum powerpoint nya belum juga belum ya apa nunggu dulu ya ya mungkin sambil nunggu bisa ada pertanyaan lain mah enggak enggak Pak Syed tadi mau bertanya tadi Pak Syed masih ada enggak Pak Syed Pak Syed atau Pak Mahar iya terima kasih Pak Emi Pak Guru salam kenal saya Syed kebetulan kemarin kan tidak tergabung dalam tim pada saat penyusunan dan development WI-nya GTM ya mas cuman sepertinya banyak potensi yang bisa dibuat dari WI ini salah satunya operasional di gas kontrol maupun di operasional teknologi pertanyaan pertama adalah adakah modul training yang dari basic sampai selesai tablu di GTM kemarin materinya gitu kayak hand out nya itu satu kedua kayaknya ini kan ada lisensinya ya lisensinya itu sekarang pembatasannya seperti apa terus lisensinya ada di siapa terus apakah ada kemungkinan untuk tiap tahunnya ada verifikasi atau update gitu terus yang ketiga kan kita pasti ada singgungan dengan aplikasi atau software-software lain apakah tablu ini memiliki toleransi yang tinggi apabila di import atau diintegrasikan dengan aplikasi yang lain terima kasih pak ya oke thank you mas Syed aku coba jawab ya slide-nya udah muncul belum juga ya sudah muncul oh sudah muncul ya oke ya aku jawab dulu nih tiga pertanyaan tadi pertama terkait dengan modul ya jadi di workshop sebelumnya kita menggunakan buku ya buku dan langsung studi kasus studi kasus dengan data teman-teman modulnya itu ada dua slide ya aku udah sharing juga ke teman-teman GTM sama GDF mungkin nanti bisa didistribusikan juga ke teman-teman yang lain gitu ya bukunya juga aku udah share itu menggunakan cookbook ya itu semacam buku memasak ya dan itu bukunya praktis banget karena kita langsung praktek ya kita mau masak makanan apa terus bumbunya apa cara masaknya gimana berapa lama alat-alat apa itu udah ada disajikan semua jadi dari datanya apa kemudian model yang digunakan seperti apa visual dan sebagainya itu udah ada dan yang paling penting waktu itu kita memang running langsung project ya jadi kita pakai data-data teman-teman di internal gitu ya itu yang membedakan dengan lembaga trainer ya jadi aku sendiri sih gak provide training sebenarnya tapi lebih ke project workshop jadi kita bener-bener running data project ya kita bener-bener itu adalah information system jadi teman-teman dapat know how-nya pengalamannya ya dari learning experience plus dengan information system ya dan itu yang membuat client-client lain juga cukup satisfied ya karena biasa orang ikut-ikut training pas balik ke kantor itu kayak apa ya kita harus buat lagi dari awal kan berat ya kenapa gak langsung pas di training itu running pakai data real data kita di fungsi masing-masing nah itulah terus sama integrasi kita juga mengintegrasikan dashboard yang terfungsi sehingga nanti ada dashboard yang level management ada juga level operasional itu menjawab pertanyaan pertama yang kedua apakah tablo itu ada terkait dengan subscription gitu ya kemudian isu-isu komersial lainnya tentunya tablo ini dia komersial ya dia berbayar dan teman-teman dipeginkan sudah langganan secara korporat jadi setiap divisi yang aku tahu kan bisa mendapatkan akses ya nah tentunya menjadi plus dan minus tuh untuk subscription ini di sisi positifnya tablo itu memudahkan memudahkan kita untuk visualisasi data terus tadi integrasi dengan tool-tool yang lain cuman kita harus bayar subscription nah untuk yang kreator sama user itu juga berbeda-beda jadi itu juga menjadi concern ada salah satu opsi lain cuman memang ada pros dan cons juga kita bisa mengundangkan tadi open source semuanya dengan arah atau python bisa sampai bikin dashboardnya bisa cuman cons nya teman-teman hanya untuk mengubah jenis grafik nanti itu kita harus mengubah-ubah scriptnya coding-codingnya kita ubah meskipun aku juga bisa deliver cara yang praktis menggunakan rshiny jadi ada scriptnya ada codingnya tapi itu yang gak seberat bahasa pengrograman sebelum-sebelumnya kayak c++ dari lain jadi kita bisa menggunakan tools yang dia open source sehingga gak ada isu di nanti di subscription dan lain-lain dan semua orang bisa bukakan yang di kantor kita tinggal proteksi di servernya kita jadi itu itu menjawab pertanyaan kedua terus ketiga apakah Tableau itu compatible ya compatibility-nya dengan tools-tools lain by far sih memang Tableau itu di-create untuk dia interface dengan fusi lain misalkan dia narik data dari SAP dari Oracle kalau teman-teman kemarin di PGN kan itu pakai SmartNata kalau teman-teman di Telkom itu pakai Netesa Netesa itu IBM jadi narik datanya dari Netesa dari cloud-nya itu kita sudah coba itu bisa di siapun ada beberapa isu juga nanti dari sisi update jadi ada beberapa trik-trik bisa ditanyakan ke teman-teman server ya gimana caranya dia bisa automatically update karena biasanya dia ada jendak dan struktur datanya itu kita kalau bisa banyak modifikasinya di Tableau sementara di raw datanya itu jangan terlalu banyak karena kita berusaha itu kayak ngambil data itu ticket for granted langsung ngambil aja tapi modifikasi transformasi datanya di Tableau jadi jawab pertanyaan yang ketiga saran aku sih belajar Tableau itu sebenarnya mudah ya yang paling penting kita running dengan data kita dan project langsung yang pertama itu adalah redefining problemnya dulu kita udah tahu nih kita mau ngapain sih gitu kita ada masalah apa di protein kita itu kita address dengan data-dantanya kita itu yang mana aja yang ada itu setelah itu kita bangun model setelah bangun model kita exercise kita visualisasi kalau dengan machine learning tadi model itu kita benar-benar bisa bikin prediksi bisa bikin forecasting bikin classifying dan yang lain jadi tidak hanya sebuah visualisasi nah demikian jawaban saya Pak ini ya terima kasih ya terima kasih ya ya Pak Syed tadi ya nah ini aku lanjut sedikit aja sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ini sentiment analisis ya jadi kita bisa menganalisis itu ini text ya text jadi data nah ini juga pakai package-nya R nah jadi aku coba running dari 500 feedback konsumen ya aku kemarin ngambil datanya random aja ngambil data-data dari listing hotel jadi ini ada listing ID-nya kemudian ini polarity emotion yang kita tangkap jadi setiap kata-kata dia apakah dia negatif natural atau positif gitu ya nah ini kita bisa bisa identifikasi terus kata-kata yang sering muncul ya kata-kata sering muncul tuh ini ada excellent service ada juga yang sentimentnya negatif misalnya broken product ya kemudian tadi ada poor ya kemudian ada ya ini ada macam-macam yang positif juga banyak ada affordable product dan sebagainya ini kalau di tablunya ini one di silik ini tuh kelihatan kata-kata yang munculnya apa cuma tadi karena keterbatasan ini ya sharing four point ya aku coba four point ini one kita silik di tablunya muncul kalimat-kalimatnya sehingga kita bisa bisa lihat ya secara produk itu yang mana mendapatkan feedback positif ini yang tinggi yang 429 ada juga yang paling banyak ini 9835 nah ini tuh untuk teman-teman sales gitu ya pada saat meminta feedback konsumen ya misalnya kita punya ribuan konsumen gitu ya kita bisa analisis per area kita mana sih yang secara feedbacknya itu banyak positif mana yang negatif terus positifnya itu negatifnya apa tuh kata-katanya dan kita juga bisa narik sekarang datanya tuh macem-macem ya gak hanya data dari KSV kita langsung narik dari sosial media dari Twitter dari Facebook sepanjang ada ada apa ada tracingnya misalnya kita ada hashtagnya kita tarik atau ada keywordsnya ya itu nanti ketarik data-datanya dan aku juga lakukan ini untuk tidak hanya project ya tapi untuk publikasi publikasi aku juga menggunakan sentiment analysis analysis itu menggunakan ribuan jurnal ya dari tahun 70 sampai 2018 sehingga aku ngebaca pattern kata-kata yang sering muncul apa terus aku juga bikin senki analysis ya jadi author yang paling berpengaruh apa topik-topik yang sering muncul apa kata-kata kucinya apa kemudian publisher yang paling berpengaruh siapa gitu jadi kayak gitu itu kita bisa lakukan dengan data analytics dan sentiment analysis ini juga bagian dari machine learning ya jadi teman-teman bisa bisa lakukan itu semua untuk mengoptimalkan sales kita service performance dan lain-lain demikian silakan pertanyaan baik tunggu Bapak Ibu ada pertanyaan lain halo Pak Guru mau nanya lagi boleh siap-siap siap Mas Bu silahkan silahkan lagi dong Pak terkait itu ya kalau misalnya kan udah pernah ke PGN udah pernah ke Telkom gitu ya kira-kira kalau dari ICT-nya apa namanya tuh ada yang ini nggak Pak Guru misalnya di PGN itu beda nih sama di Telkom terkait ininya terkait penanganan ICT-nya gitu loh misalnya kayak kita kan mau ngarik data gitu-gitu kan kalau kalau aku bilang kayaknya agak susah sih di PGN gitu kan kalau di Telkom sendiri gimana mungkin bisa di elaborate kayak kemarin tuh gimana gitu sampai bisa jadi dashboard yang keren gitu loh gitu Pak Guru jadi kalau misalnya ya setiap perusahaan tentunya kebijakannya beda-beda gitu ya terus sistem yang digunakan juga tadi cloud-nya berbeda-beda gitu ya ya aku lihat dari dari pengalaman aku ya di Telkom gitu ya itu sih mereka di diberikan authority sesuai dengan scope scope divisinya gitu ya scope divisinya jadi bisa langsung narik data itu menggunakan SQL nah authority ini diberikan langsung ke fungsi beda agak agak berbeda dengan case-nya teman-teman di PGN ya aku di GTM sama GDMR mungkin kalau misalnya klirotik bisa ditambahkan gitu ya itu kan kita harus minta authority ke IT kan sehingga dia nanti akan membuka akses dan kita bisa narik data gitu kan nah perbedaan disitu kalau di Telko ya mereka benar-benar memberikan authority ya si user melakukan data data acquiring dan itu nariknya bisa menggunakan SQL jadi pakai SQL kayak kemarin juga kita lakuin tuh ya misalnya oh data ini kurang cocok nih kita ganti dong data yang mana gitu itu langsung langsung user langsung narik gitu dan itu sangat memudahkan kita kita lebih fleksibel jadi kita bisa pilih-pilih data yang ada di sistem cloudnya kita kita mau narik data yang mana nah itu dari sisi prosnya ya cuman cons ya challenge-nya juga ada gitu itu berat banget sih hasilnya kemarin berat banget jadi kita running kemarin dengan tablu karena kalau data di Telko sih parah banget sih soalnya kan mereka pelanggannya tuh berapa juta ya untuk Jakarta aja itu sekitar 8-9 juta gitu ya nah itu bayangin narik data itu unit analisisnya itu dia bukan area operasi bukan kita narik data tuh sampai ke level pelanggan gitu ya sampai dapet ID ID orangnya gitu bayangin mutul nama orangnya kemudian data pemakaian paketnya dia apa terus dia bisa hubungi kemana-kemana aja billingnya pembayaran dan lain-lain itu udah ketarik semua nah itu datanya banyak banget terus menjadi challenge-nya dari sisi itu ini ya kehandalan PC kemarin pake sistemnya i5 ya jadi itu berat banget aku udah rekomendasi harus pake minimal yang i7 ya PC-nya khususnya untuk yang kreator ya untuk data saintisnya kemarin kita coba pake i5 dia berat banget nah itu jadi plus minus tuh temen-temen silahkan aja kalau memang mau lihat perbandingan kira-kira seperti itu ada plus dan minusnya kalau di PGN meskipun tidak diberikan autority tapi menurut aku temen-temen IT-nya sangat membantu ini juga ya sangat kooperatif ya justru jadi dimudahkan juga tinggal kita request variable apa data apa terus nanti kita bisa koneksikan dengan server dibantu oleh temen-temen IT nah kira-kira gitu oke siapa nanya lagi boleh sedikit apa tadi yang security-nya ya kalau pake ini kan lagi kebetulan lagi nyoba pake tappy pake python itu kan ada package yang dari luar tuh maksudnya untuk kayaknya DR juga gitu ya maksudnya untuk melakukan suatu komputasi kan kita kan pake server server yang luar gitu ya untuk melakukan komputasi itu ya nah itu kira-kira kalau di AR itu gimana kalau di setau aku kalau dipake python dia pake dia narik juga kayak dari luar gitu itu bermasalah gak itu di di security-nya gitu Pak Ari ya kalau sistem security sih by far sepanjang kita langsung narik dengan cloud-nya kita ya belum tentu orang bisa tarik data sih harusnya security-nya si amannya dan itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain udah udah pada gunain cloud itu aman sih harusnya security-nya aman sih jadi jadi gak segampang itu orang tiba-tiba narik data karena kita hanya menggunakan package yang di programming ya itu sih sepanjang nanti kita misalkan nih jangan sampai kita klik terus malah save tableau ke tabu public itu kan bahaya bisa ketarik datanya tapi sepanjang kita nyimpannya di server itu kan nanti akan comply dengan protection dari server kita harusnya dia aman dan by far sih gak ada case yang datanya sampai ketarik ya gak ada sih terus sebelum adanya tablu juga sudah ada aplikasi-aplikasi lain ya misalkan dulu pakai javascript ya itu juga aman-aman aja sih by far jadi harusnya sih gak ada isu meskipun itu jadi jadi kita juga harus aware jangan sampai kita menggunakan package atau tadi salah klik jadi ke public gitu dan pengalaman aku aku sendiri sih memang secara di close-up kontrak itu juga ada perjanjian gak gak boleh sharing gak boleh ini juga mereka udah udah minta covid-19 itu juga termasuk juga teman-teman GTM sama GTMR ya makanya yang di bahan ini juga aku gak bisa tampilin padahal yang dibuat kemarin udah lumayan bagus tuh yang bikin machine learningnya gitu jadi tadi yang demo yang di tube itu kan aku bikin data sample ya data sample data real gitu ya silahkan siap terima kasih mas mau tanya mas oh iya silahkan ini terkait sama sentiment analysis untuk source untuk collect source datanya itu dia bisa ngambil kayak kata-kata via apa namanya social media itu otomatis generate atau kita manual ya terus yang kedua untuk mendapatkan source nya apakah ini feeling saya sih itu pakai questionnaire gitu ya kita kumpulin dulu terus dari hasil questionnaire terus dijadikan source data tableau untuk dianalisis gitu ya terus 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 sama di tableau sendiri ada ya semacam fitur sentiment analysis sehingga kita sebagai practical user itu yang belum advance advance amat itu bisa terampil menggunakan ini gimana mas yang dulu nih mau sehari terus pertanyaannya kongras dulu lah nih udah join ke tempat yang baru ya siap pak guru semoga bisa kolaborasi terus nih jadi sentiment analysis ya itu pertama ya kita mengambil dari kata dan kalimat ya kalau kalimat kan berarti udah kumpulan kata-kata itu jadi berupa feedback review ya misalkan kita pakai platform online kita kan suka ngasih review atau hotel gitu ya kita habis nginep terus kita kasih testimoni oh ini hotelnya bagus makanannya itu modern dan lain-lain itu kan kalimatnya itu kita ambil dari data-data bisa dalam bentuk tadi questionnaire atau kita juga bisa ambil dari social media bisa dari platform kita itu tergantung sih tergantung terusnya kita apa dan itu bisa ya kita bisa tarik data bisa juga ada yang lain tuh data-data dari ini dari conversation operator kita di lapangan kita bisa membaca sentimennya mereka ada kejadian apa sih kita kaitkan nanti dengan isu-isu operasional atau ISSE gitu ya jadi nanti kan mereka suka ngomong-ngomong tuh chat-chat di chat room operators dan kita bisa tarik kira-kira sentimen di hari itu tuh positif negatif netral terus kata-kata yang sering muncul nanti itu muncul di sini nah ini ini kita bisa lakukan namanya sentiment analysis dan bahasanya itu bisa bahasa inggris bisa bahasa indonesia bisa bahasa lain-lain tinggal nanti package-nya sama additional package-nya yang membedakan nah ini terkait perantainya kedua kalau di tablu bisa gak dia melakukan ini tablu gak bisa tablu itu dia hanya bisa menampilkan hasil dari sentimen ya seperti tadi melakukan machine learning tapi visualisasi di tablu udah bisa jadi tablu itu hanya visualisasi package-nya package-nya ngambil dari R jadi kayak tadi kan aku bikin plastifikasi gitu ya terus bikin juga expected regression tadi ya nah itu kayak gitu kita create calculated field nih mas Ari kita create calculated field terus di dalam itu ada package namanya sujet namanya sujet package kita install lagi di R-nya nanti ada nanti ada beberapa script lah tambah-tambahan script ya sehingga kita bisa baca nih ini aku tarik data tuh formatnya udah CSP dalam bentuk Excel ya udah CSP dan kita bisa analisis per kategori produk sama kata-kata yang sering muncul itu pertanyaan yang kedua ya terus yang ketiga tiga apa tadi mas jadi belum package ya ya tadi ya jadi kita bisa agak gabung tadi ya jadi di tablu kita bisa melakukan sepanjang kita panggil package-nya ya tapi kalau gak ada package suju dan package-package yang lain kita gak bisa lakukan ya jadi 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 ini praktis ya jadi kita tetap di dashboard-nya tablu tapi fungsi optimalisasi itu yang kita tambahkan kita tambah setiap klasifikasi tambah klasifikasi tambah prediction ya macem-macem itu sih makanya makanya aku juga ini sekarang running yang kelas lanjutan kelas lanjutan itu khusus machine learning jadi kita gak create dashboard-dashboard lagi ya dashboard itu hanya representative dari hasil machine learning-nya output-nya tapi kita belajar cara coding scripting sama logiknya paling penting logiknya kita bisa mengoperasikan package-package apapun itu kedepannya kita mau ngapain problem-nya apa kita tarik package-nya kita bisa running misalkan sekarang kan ada yang lagi training itu misalnya random forest atau deep learning atau yang ini yang face recognition jadi kita bisa mengidentifikasi gambar terus kita ubah jadi objek dia teridentifikasi sebagai objek apa itu juga menggunakan machine learning jadi kita transport gambar itu package-nya pakai convolutional network itu juga ada package-nya di R di R ada di Python ada jadi nanti once di di desktop kita muncul gambar apa itu nanti otomatis kita detect oh ini gambar pipa tipenya ini berdasarkan data-database kita terus nanti misalkan kita mau ngecek gambar kerusakan pipa dia ada leakage apa enggak berdasarkan data-data apa yang kita tarik dari kamera itu bisa jadi nanti kan kita bandingin tuh mesin ini kan belajar nih yang tidak ada leak sama yang ada leak itu bentuknya seperti apa nah itu tekstur gambar diubah dalam bentuk matrik 1 0 1 0 sehingga nanti ketika ada ada kebocoran itu ke detect oh ini ada kebocoran gambar ini itu kita bisa lakukan itu dengan konsumasional network jadi sekarang ini aku memang lebih fokus ke reasoning nih jadi gimana caranya kita optimalkan fungsi dashboard yang sudah ada jadi enggak hanya sebatas visualisasi atau deskripti tapi kita memprediksi ke depan itu gimana nih terus kita tadi ya membuat vision vision itu bagian dari machine learning analisis gambar jadi objek jadi kita bisa mengidentifikasi objek yang sering itu kan kayak yang di jalan tol ada kamera terus ke detect oh ini mobil oh ini mobil tahun sekian ada jenis gini plat ini platnya juga ke detect itu pakai itu konsumasional yang masih nanti juga ya itu mas ini tanya lagi pernah ada pengalaman enggak misalkan mas hari ada projek untuk mengambil misalkan nih penilaian masyarakat terhadap PGN di twitter gitu ada cerit pernah ada projek itu dan ada ceritanya enggak mas oh iya ya yang gini mas hari aku sih sedang projek untuk digital ekonomi diminta oleh KPP untuk menganalisis itu perilaku antitrust karena kan sekarang digital marketplace itu kan dikuasai pemimpinan besar mereka ada enggak kebijakan tiba-tiba harganya naik gitu loh atau diskriminan behavior misalnya ada supplier baru ya tapi dia kena piket-piket tambahan nah itu komplainnya mereka itu kita tarik data sosial media jadi komplain konsumen komplainnya supplier ya itu untuk mendeteksi ada enggak perilaku antitrust jadi yang menggambarkan mereka itu sebagai market leader terus mena-mena itu kan menyalahi aturan ini ya persaingan sehat perusahaan nah itu aku sedang lakukan itu sih dengan timnya di kampus ya kita dari riset universitas nah itu pakai R juga jadi kita tarik data dari twitter dari facebook ya nah itu ada dua sih metodenya kita bisa dari hashtag atau kita ambil dari keywords itu sedang apa ya dan itu bisa sih itu bisa jadi misalnya PGN kan banyak tuh hashtagnya energi baik gitu kan kita tarik aja tuh yang ngomong-ngomong energi baik yang mana sentiment positif negatif kata-kata yang positif muncul apa negatif apa sehingga mudah kita mendeteksinya nanti kita tinggal bikin interval periodnya dari kapan sampai kapan ya jadi kan kita bisa analisis dan itu bagus misalkan untuk teman-teman CSR oh kalau misalnya ada isu sosial berarti kan kita arahin CSR kita untuk sosial ada juga isunya lebih ke bencana alam misalkan atau dari sisi operasional ada limbah kita yang mungkin di komplain warga kita bisa kedeteksi juga dari situ jadi bisa digunakan untuk strategi bisnis strategi korporasi juga gitu ya itu bisa kita lakukan sih dan itu aku lagi kerjain projek kalau misalnya nanti teman-teman tertarik bolehlah kita lanjutin lagi nih workshop bersinanya siap siap oke itu aku tertarik nanti aku coba dalamin dulu tentang teori sentimen analisis dulu siap oke thank you oke mantap sekali nih dual hari ini ada lagi Pak Ibu jamuannya Pak Emi tunggu Mas belum datang ada lagi ada lagi jika sudah tidak ada boleh apa kesimpulannya Pak Ari oh iya oh iya baik baik ya akhir kata aku mengucapkan apresiasi ya sekali lagi untuk teman-teman GDMR eh sorry GTM pada khusus dan juga GDMR serta teman-teman PGN meskipun aku tidak lama di PGN ternyata Sinaturami sampai saat ini itu berjalan alhamdulillah lancar ya dan banyak kenangan manis yang ada di sana dan aku juga berterima kasih banyak karena pengalaman GDMR di GTM dan GDMR inilah membuka untuk projek-projek lain aku sih to be honest karena pengalaman di dua projek ini jadi aku bisa dapat projek lain sampai hari ini terus yang kedua aku hanya ingin encourage ya teman-teman gak usah khawatir dengan tagline-tagline machine learning deep learning apapun itulah tagline-nya sebenarnya itu hanya metode yang paling penting kita sebagai bisnis user kita tahu masalah di organisasi kita itu apa yang ingin kita address terus kedua kita bisa men-define datanya itu apa dan membangun model hipotesa kalau masalah nanti metodenya apa packet-nya apa itu akan menyesuaikan dengan jenis data dengan problemnya kita hipotesa dan sebagainya jadi gak usah khawatir termasuk juga dengan packet-package machine learning sekarang itu teman-teman sebenarnya bisa banyak belajar dari gita dari youtube dari community itu banyak banget di sini memang di kantor kita juga punya pekerjaan yang lain tapi aku dalam hal ini juga siap bantu kalau misalnya memang teman-teman mau belajar dengan projek workshop itu bakal lebih efektif dibandingkan kita belajar dulu baru kita coba praktek kalau aku sih kuncinya lebih bagus belajar langsung praktek dan alhamdulillah belakangan itu memang aku fokusnya itu di machine learning karena memang trennya saat ini dan ke depan itu sudah dari ekskriptif diagnostik masuk ke prediktif sampai prekskriptik dan kognitif jadi itu levelnya itu lebih kompleks karena masalah kita di perusahaan kan makin kompleks apalagi di era covid banyak konsumen kita itu loss kita juga mengalami market loss kita juga harus membutuhkan skill untuk memprediksi kira-kira ke depan itu bakal seperti apa berdasarkan data-data historikal yang kita punya dan yang terakhir sekali lagi aku siap memfasilitasi kalau misalnya teman-teman di luar juga yang GTM dan GDMR tadi ada beberapa yang aku siap memfasilitasi mau dari create dashboardnya dulu seperti teman-teman GDMR dan GTM atau mau combine langsung dengan machine learning juga it's okay sepanjang kita bisa arrange vaktunya kita bisa bikin time planenya dan gak usah khawatir meskipun sekarang kita kerja dari rumah aku udah jalanin itu problemnya online online workshop dan itu juga kita berusaha se-efektif mungkin semaksimal mungkin outcome-nya kita itu gak hanya hours-nya bahkan kalau misalnya hours-nya udah tercapai tapi sistemnya belum jadi itu menjadi responsibility buat aku aku bakal bener-bener commit untuk fulfill kalau misalnya ada requirement tambahan termasuk juga yang di GDMR aku udah sampaikan juga ke mas Hertri dan kawan-kawan kalau misalkan ada kebutuhan mesti pun di luar 70 jam yang sudah berlalu aku siap ini kan aku siap bantu dan itu free of charge itu bagian dari responsibility sebagai fasilitator kira-kira demikian teman-teman dan gak usah sungkan-sungkan kalau misalkan ada keperluan ada mau mau apa mau diskusi atau apa aku dengan senang hati itu untuk join gitu ya semoga kita bisa silaturahmi terus dan bisa berkolombasi barang-barang demi energi baik selamat siang kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mohon maaf ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Hari ya sama-sama mau foto dulu gak nih kita tutup dulu ya Pak disini Pak Iwan enggak Pak Iwan oh iya wah ditodong lagi nih sama emi padahal udah diem-diem aja dari tadi baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Hari Patria sharingnya sangat menarik sekali memang data science ini fungsinya itu banyak banget dan bahkan mungkin bisa membantu nih kalau disini ada Mas Said Mas Emi kan dia ada yang lagi pada sekolah nih Mas Faris juga kan lagi sekolah Pandu sama Mas Aji bisa membantu meningkatkan kualitas tesisnya betul ya Mas Hari siap siap apalagi ada yang ambil SDM juga kan itu sangat menarik nih kalau bisa pakai data science ini untuk kasus-kasus di bidang SDM sekali lagi terima kasih Mas Hari semoga ilmunya ilmunya yang pasti sangat bermanfaat buat kita semua kemarin udah udah proven ya sampai Mas Hari Satria diambil sama GDMR1 gara-gara lulus bikin tablu untuk percepat tablu di GDMR1 jadi akhirnya udah daripada lama bikin sistemnya orangnya aja langsung diambil gayanya kita aja dari saya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih di foto boleh boleh iya bapak ibu aku balikin ke moderator kali ya ya ininya share screennya di videonya dibuka dulu semua videonya kalau mau foto video lagi ucel aku gak mau apa-apa emi emi penipuan itu emi juban emi hello Paris 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 eh Sudah sudah gondrong Mbak B.J.F.ri sekarang sudah sebuah belum Be sudah sehat oke terima kasih ya teman-teman tetap semangat semangat sehatan ya terima kasih bapak ibu terima kasih jangan cukan-cukan kalau kita gangguin ya Mas Hari Patria ya ya siap ada undangan-undangan sharing yang lainnya lagi nih soalnya nih yang lebih dalam tentang R sama Python ya siap siap Pak Iwan tadi yang Pak Iwan bilang tuh benar tuh itu pakai attrition jadi employee attrition juga ada di kasusnya SDM jadi si karyawan itu dia keluar faktor apa yang menyebabkan dia keluar termasuk juga aku pernah lihat tuh case-nya si operator tuh lelah ya lelah di lapangan dan terjadi kecelakaan itu faktor apa yang menyebabkan itu nah itu kita bisa bikin analisis prediksi model sehingga bisa melakukan proaktif ya proaktif respon sehingga kita tahu oh ternyata tuh fatigue tuh sangat berpengaruh gitu ya atau dari faktor skill gitu ya mungkin dia harus dibekali gitu ya nah itu kita bisa lakukan itu dengan musim amin langsung ternyata langsung ternyata dan cuman oke demikian ya aku izin duluan harus ada teman-teman yang lain terima kasih 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 terima kasih